Intro Oke sobat horor Setelah beberapa hari Saya dan teman-teman youtuber lain Berada di rumah Tiko Banyak pelajaran Banyak pengalaman Dan banyak sekali hal-hal Yang mungkin Dapat saya belajari dengan tim saya Untuk bekal Di kemudian hari sobat horor Jadi ini adalah video terakhir saya Di rumah Tiko Dimana saya akan Mencoba berdoa Di tempat-tempat yang Katanya anggar di rumah Tiko Sobat horor Dan saya juga Hendak berpamitan pulang Dengan teman-teman youtuber lainnya Mohon maaf Jika saya ada salah kata Salah ucap sobat horor Atau mungkin saya ada kesalahan Ketika saya mencoba Untuk membantu Tiko Inilah video terakhir Tim Stephanie Founder Di rumah Tiko Sobat horor Oke sobat horor Jadi ini adalah video terakhir Dimana saya akan Ke rumah Tiko lagi Untuk teranggalinnya Sekalian kita doa-doa juga ya Karya Karena apa ya Kita gak bisa ikut Sobat horor Untuk pengajian Pengajian dan doa-doanya Karena itu akan diadakan Bareng-bareng sama teman-teman youtuber Youtuber Teman-teman youtuber itu Febru depan ya Karya Masih lama Dan kita harus pulang sekarang Jadi ini adalah terakhir kita disini Dan semoga Nanti kita bisa bertemu Dengan teman-teman disana Katanya sih teman-teman Sudah ada disana Sudah ada disana juga Cuma ya gak tau sih Gak ada gimana Oke sobat hororan Juga aja sih Aku sih jujur Kalau mau ninggalin tempat-tempat Itu kayak langsung baper gitu Iya nah pastilah Udah mau pulang ya Kayak Pancaran itu belum selesai Gimana ya Ada tanggung jawab itu Tidak harus aku lakukan Di kotaku Benar-benar Oke sobat hororan Let's go sobat hororan Oke halo sobat hororan Kembali lagi bersama saya Stephenie Vander Jadi kali ini adalah Hari terakhir saya Ada di Romatiko Karena saya harus Kembali ke kerjaan saya Saya harus kembali Ke kota saya Dan saya harus ada Ya banyak banget Ibaratkan Ya oleh tanggung jawab-tanggung jawab Yang harus saya lakukan Jadi saya harus memutuskan Hari ini saya harus pulang Dan ini hari terakhir saya Dan apa yang saya harus lakukan disini Adalah saya ingin Mendoa-doa disini Sobat hororan Dimana Ya semoga aja Ketika sebuah bangunan Yang didoakan itu Akan berubah energinya Dari yang negatif menjadi positif Sobat hororan Jadi menurut saya Bagian-bagian yang menurut aku Mempunyai energi Atau nilai-nilai Nilai Poin nilai apa ya namanya Hal-hal yang Bersifat ibarat negatif Itu ada di bagian belakang Di bagian belakang sini Area sebelah sini Itu Mempunyai Aura Yang kurang Enak Mungkin juga karena Belum bersih Mungkin nanti kalau Ketika sudah dibersihkan Secara Ini semua dicat ulang Semua dibersihkan semua Akan mempunyai Hal-hal yang positif Bukan nilai-nilai Aura Aku nilai-nilai terus ya Aura yang positif Sobat hororan Jadi Gimana kar Mau disini dulu apa Mau kita langsung Disini dulu Kata aku sih yang di luar Di luar dulu Di luar dulu Dari sini Oke Disini Sobat horor Di salah satu Di pohon ini Sobat horor Disini Tapi untung Untungnya saja Sudah Ditebang Ini Sobat horor Untungnya saja nih Sebelah sini Sebelah sini itu Untungnya sudah ditebang Ada yang komen gini Kak itu di pohon Yang di belakangnya itu Ada aura gak enak Itu ada pusakanya Kak Pusak apa Gitu lah Kamu gak ngerti Kalian tau dirimana Sobat hororan Ada pusaka disini Sobat hororan Mungkin karena Punggungnya besar Yuk kar Kita doain dulu aja Di bagian-bagian Luang sini Ya semoga Setelah nanti Ibaratkan Semua kembali normal Tiko Tiko jadi gak viral Tiko jadi Maksudnya biasa lagi Semoga Enggak ada Hawa-hawa singet Singet Atau wangul lagi Itu ya Sobat hororan Dan semua kembali normal Dan aku juga berdoa Buat Ibu Eni Ibu dari Tiko Semoga Dia kembali sembuh Lekas sembuh Dan memang Kasian tuh Kalau ngeliat Tiko Malah Beritanya Malah ujung-ujungnya Tiko itu bukan Anak kandung Dan lain-lainnya Iya Ini kalau Ini kalau Di desain ulang lagi Bagus banget Dikasih air Dijat ulang lagi Itu kan kayak Air manis juga Iya Jadi kolam ikan Bener-bener Oke Yuk sekarang kita masuk Ke ruangan kedua Yang menurut aku tuh Punya Energi yang Kurang positif Sobat hororan Yuk Ya sobat hororan Ini adalah ruangan kedua Yang aku Bilang bahwa Ini mempunyai energi Yang negatif Tapi Semoga aja Setelah Kemarin saya bersihkan Sobat hororan Menjadi Udah gak terlalu Negatif banget Yuk kita berdoa Menurut keputusan masing-masing Kita berdoa Semoga Dengan doa-doa Yang kita bantuan Kedini Memberikan energi Ruangan ini Menjadi energi yang positif Bukan energi negatif Berdoa Silahkan Oke sekarang Aku mau sama kamu sini Kanti Ya kak Di hari terakhir Menurut kamu Ruangan ini Beda gak sama Pertama kali kita kesini Beda Kalo buat hawa Ini bener-bener ya Sobat hororan Kita disini tuh Diluar Planning kita banget Bahkan aku sama kak Ivan pun Bawa baju Seadanya aja Jadi kayak Ini tuh udah Ngelewatin dari hari yang Sebenernya kita Ini-ini ya kak Untuk membersihin rumah ini Karena emang gak cukup Satu hari Dua hari tuh Gak cukup Sobat hororan Ngelewatin 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 Gimana Kalo buat aku Hanya udah beda Dari yang awal Waktu kita bersihin Itu kemarin Yang kita bersihin Bareng-bareng disini Itu kan aku sempat Ngerasa gak enak banget tuh Sama Apalagi yang Yang awal Kak Ivan Belum bersihin sama sekali Ini loh Kayak itu Ini udah beda sih kak Udah beda banget Awalnya Jadi apa ya Kita gak tau nih Kapan Kita mau balik Ke sini lagi Apa gimana Yang penting Kita punya hubungan Baik aja Jaga tanggung Seseorang turun meja Sama Tiko Semoga Tiko bisa jadi Anak yang baik Buat ibunya Dan bisa kedepannya Punya masa depan yang cerah Sejujur aku Udah beberapa Disini ketika mau pulang Itu rasanya kayak sedih Gimana ya Karena Sebenernya gini Sebenernya Aku udah sering ngobrol Sama Tiko juga Udah sering ngobrol Sama Tiko Dan yang nanti Tiko gak mau direcord Oke gak apa-apa Kita ngobrol biasa Kita kenal-kenal Maksudnya sering Ngobrol juga Cuma ketika Mau direkam Dia gak mau Oke gak masalah Dia orang yang baik banget Sopan banget Etitudenya bagus banget Cuma memang Dan ketika dia nolak Ada beberapa orang yang Tiba-tiba kayak Nyuturin kamera Dan nge-record Tanpa Minta sama Tiko tuh Mas Tiko tuh kayak Maaf Aku gak pengen Direkam dulu Aku lagi capek banget Bener-bener gak pengen Dia tuh bener-bener Minta maaf Yang halus gitu Jadi dia gak nolak Secara kasar Dia bener-bener Baik banget Ya bener-bener gitu Maksudnya Edit ini Dia bagus banget Sauder Cuma memang Kadang di luarnya Yang kurang baik Kalau kayak Berita-berita yang ngawur Bilang Tiko tuh Bukan anak kandung Dan lain-lainnya Menurut aku sih Itu gak ada urusan sih Fokus tujuan awal aja Bahwa memang Disini kan kita mau Membantu Tiko Menjauhkan dari Hal-hal yang seperti ini Gitu kan Paling gitu sih Karena menurut aku Menurut aku sekarang Ruangan cuma ada dua Doang Menurut aku Cuma ruangan yang Di paling belakang Sama di bagian sini Ini kan belakang juga Tembus kan Di area belakang Sama di sini Tembus Menurut aku Cuma ruangan ini Kalau di atas Hownya udah Biasa aja Walaupun ada akar-akarnya Bener Udah pernah Udah bener-bener Dibersihin Jadi Kenapa tujuan Saya membuat video ini Adalah Karena saya gak ikut Saya gak bisa ikut Untuk pengajiannya Karena pengajian itu Ada beberapa hari lagi Dan aku gak bisa Lama-lama di Jakarta Sobat Doron Sedih tau gak sih Sedih banget sebenernya Tapi sekarang Aku merasakan Aura di tempat ini Jauh Lebih baik Dan kemarin Itu Aku sempet ngobrol Sama Tiko juga Cuma memang gak di record Tapi nanti gak tau sih Boleh di Boleh di Upload apa gak Aku gak tau Maksudnya Aku udah sempet ngobrol juga Bahwa memang Disini emang Sebenernya Peran ada sedikit gangguan Cuma Perutnya dia biasa aja Karena mungkin Sama Tiko nya udah akrab Kali ya Karena Tiko kan Ibaratnya punya rumah Dan penuhnya itu tau Kayak udah lah Biasa aja Mungkin dia tuh jahilnya Sama orang-orang kayak kita Yang kayak pendatang Terus kayak ngapain Dia tuh jahil Tapi kalau sama yang kayak kita Eh sama si Tiko nya sendiri Mungkin gak jahil Sobat Doron Kalau menurut kamu ada pesan-pesan gak buat Tiko Kalau aku sih Apa ya kak Udah cukup untuk Aku pengen dia punya kehidupan yang lebih baik aja Kenapa? Aku pengen Dia punya kehidupan yang lebih baik Dari sebelumnya Udah itu aja sih kak Udah ya? Gak ada lagi? Aku bener-bener Lagi sedih banget Kalau misalkan inget Apalagi kita Mau ninggalin tempat ini Dengan kondisi yang Masih Maksudnya dalam artian Kondisi yang masih banyak huru hara disini Masih banyak orang-orang Berantem Karena ada salah informasi Wartawan yang Berantem sama Konten kreator juga Aduh Jadi gak banyak Jadi ujung-ujungnya jadi gak drama ya Karena kita harusnya fokusnya ke Tiko nya ini ya Sebetulnya Oke Jadi Sebetulnya Yang penting Sekarang kita selalu berdoa Terbaik terus buat Tiko Yuk sekarang kita bergegas Meninggalkan tempat ini Kita pamitan sama temen-temen yang lain ya Sebetulnya kita pamitan Bahwa kita minta pamit Kita minta Doanya Maksudnya biar Ibarat kan Tiko juga bebek aja Dan Kedepannya bisa Gak ada masalah apapun itulah Yuk kita pamitan sama temen-temen Youtuber lain Sebetulnya Mas Solepet ini kan sudah hari terakhir kita disini Temen-temen juga sepertinya closing semua Tinggal listrik juga udah masuk Gimana ada pesan-pesan gak buat temen-temen Atau apa buat Tiko nih Kan kita belum tentu bisa ketemu dikawal lagi Dalam jangka waktu dekat gitu loh Karena kan kita bakal sibuk dengan tugas kita masing-masing Walaupun mas ini tali siraturan kita jangan sampai putus sama Tiko gitu Betul yang terjelas Tiko untuk saat ini bakal fokus merawat ibunya Sampai sembuh Dan temen-temen juga paling bisa support juga semuanya Apapun nanti bisa disupport sama temen-temen Dan sepertinya kita sudah close ya disini Sudah Ok sudah bersih Air sudah ada Listrik sudah ada Semuanya sudah Happy ending lah intinya Tinggal pengajian aja paling ya Dan kita gak bisa ikut ya Kita harus pulang Itu yang sungguh disayangkan ya Makanya kita doa-doa yang terbaik aja buat rumah ini Dan buat Tiko dan ibunya Semoga kedepannya jauh lebih baik lagi Dan dijauhkan dari seapapun itulah yang jelek-jelek lah Jadi itu juga udah aku bersihinin dikit-dikit Yang waktu itu kisah lepet menghilang atau membersihin Malah ngerokok Gua kira lu gak sanggup Gua turun tangan Ternyata lu udah sanggup ya udah selesai Memang sih Udah kelihatan banget kan Iya oranya emang gitu sih Kalau lu udah sikat okelah Aman-aman Tiko juga kayaknya capek banget Ini kan barangkali Tiko nonton Pesan buat Tiko apa? Pesan buat Tiko ya Tetap jadi Tiko yang seperti Tiko Setelah ini jangan berubah dengan Ketidakpastian Artinya dia dari awal sudah Menjaga ibunya Merawat ibunya Tanpa pamri Bahkan sering menolak bantuan-bantuan dari orang Dia berjuang sendiri Itu patut kita apresiasi sih Betul betul Kita semua wajib bersyukur ya Kita masih punya orang tua Bagi yang masih punya Dan yang udah mempunyai Istri suami juga harus bener-bener dijaga Karena Tiko sendiri jadi contoh buat kita Dia berjuang sendiri Tanpa ada orang lain yang melirik sebelumnya Betul betul Dan dia mampu ternyata Tinggal di Ya rumah seperti Sekarang ini ya Sekarang udah bersih Sebelumnya Tanpa listrik Tanpa air Tetap terus Belasan tahun Bisa hidup Karena mungkin Apa ya Rasa bersyukurnya dia itu sangat besar Betul Saya bersyukur yang penting Ibu saya masih ada Betul Ibu saya masih sehat Mungkin gitu ya Poin satunya sih gini Ibunya itu dirawat sama Tiko Dengan keadaan yang sangat terbatas Tidak ada listrik Tidak ada air Dia masih bisa hidup Maka kita yang serba ada Harus bener-bener wajib bersyukur Betul Jika bisa kita bantu Kita Banyak membantu orang lain yang meuntungkan Nyatanya Tiko mampu Kenapa kita yang serba ada Tidak mampu Betul Itu poinnya Itulah rasa syukur Kita harus dinaikin lagi gitu ya Jadi ininya setelah adanya air Setelah adanya PLN listrik juga Intinya kedepannya semoga Tiko bisa Jauh lebih baik lagi kehidupannya Lebih layak lagi pokoknya Mantap Oke Ki Kita pulang ke Tegal Ki Bang Bro duluan ya Bang Bro ya Terima kasih saya pulang Tegal dulu Bang Bro Oke hati-hati Pulang Pulang ya Oke terima kasih Terima kasih Salam Salam Bro ya Salam Thank You Anak ketemu lagi Ini Lu mau kemana Pulang Keram atau lo Masa 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 Ajakin gue pulang dong Masa pulang Pulang kemana Keram atau lo Mau ngobrol dulu sama Bro Sudah tadi Apa Mau ngobrol dulu sama Bro Sudah sudah ngobrol Susah loh habis ini susah ditemuin lu Oh iya iya habis ini dia Susah Nah besok podcast sama dia harus 5 juta Podcast Mantap busur 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 Yeah Insya owners Abang 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 Ini mau keluar Lanjut Saya pulang dulu ya mas, pamit juga ya, pamit pulang ke Tegal ya Oke, terima kasih ya mas, sampai bertemu lagi Ya Bye 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 Ramatiko Let's go FAIK Bingo Berang Bingo 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 Manyak Bingo Men Terima kasih telah menonton